Intro Kebijakan perubahan kuota pemain muda di Liga 1 mendapat protes dari berbagai pihak. Salah satunya pelatih persik ke diri Marcelo Rospide. Menurutnya perubahan regulasi di tengah kompetisi adalah hal yang kurang profesional. Intro Seperti diketahui, PSSI dan PT LIB baru saja merubah regulasi Liga 1 Indonesia, yaitu tentang kuota pemain U23. Dalam perubahannya, pemain muda tidak lagi diwajibkan untuk bermain minimal 45 menit. Perubahan kebijakan ini dimulai diterapkan pada pekan ke-27. Menanggapi hal itu, Marcelo menyebut jika pergantian regulasi di tengah kompetisi adalah hal yang tidak baik. Terutama dengan alasan jika pergantian tersebut hanya agar klub mau melepaskan pemain untuk bermain di tim nasional. Meski juga diuntungkan, Marcelo berpesan kepada pemangku kebijakan untuk lebih profesional. Dengan harapan agar perubahan-perubahan tersebut tak merugikan salah satu klub. Lebih lanjut, Marcelo menilai jika perubahan regulasi itu dapat merugikan pemain U23. Karena dengan dihapuskannya peraturan itu, maka akan banyak tim yang tidak memainkan pemain mudanya. Padahal dengan memainkan penggawa U23 dapat menguntungkan pemain atau tim. Dengan tujuan agar pemain tersebut mendapat menit bermain lebih. Terima kasih telah menonton!